Terima kasih Udah berhasil dapet satu silverware buat era baru Arsenal di bawah kepelatihan gue dan pastinya itu hal yang bagus banget karena sekarang statistik kita tuh bener-bener perfect Jadi satu pertandingan, satu kemenangan dan juga satu trofi which is really really good and ini kita bakal main di kandang, Emirates Stadium dan udah bisa liat tim yang bakal gue pake Actually gue bakal ganti striker doang jadi well back yang bakal gue mainin pertandingan kali ini Gue Anji Root dan ini dia Emirates Stadium, pertandingan pertama di musim 2015-16 Kita adalah West Ham United Tim yang salah satu tim open tengah yang lebih ekspektasi banyak orang di musim ini karena mereka punya squad yang bener-bener bagus khususnya Dimitri Payet pastinya ini dia Pemain baru mereka yang ditransfer dari Marseille 22 juta setengah pounds dari klub Prancis itu ditransfer dan dia itu bisa dibilang tipe-tipenya kayak Ozil gitu Tipe gelandang serang kreatif dan kalau lu liat juga nih ada Jenkinson pemain kita harusnya aslinya tapi dia lagi dipinjemin semusim ke West Ham Jenkinson itu posisinya right back harusnya dan dia akhirnya di pertandingan pertama di musim ini harus ngelawan klub aslinya sendiri atau klub induknya Itu Arsenal pastinya dan gue pastinya gak sabar nunggu musim depan kita dapet Jenkinson balik karena menurut gue dia right back yang oke banget dan nanti pastinya bisa Kita sekarang udah punya Bellerin tapi ntar mungkin kalau misalnya kita gak beli pemain baru di posisi fullback Ntar gue bakal bisa rotasi kayak Bellerin di back kiri dan si Jenkinsonnya main di back kanan atau gimana pun ntar bakal dirotasi sama Gibbs Dan Montreal pastinya karena Montreal juga lumayan tua sekarang jadi paling gak kita punya tiga fullback yang usianya masih lumayan muda dan ini dia kick off bawah pertama Pertandingan pembukaan di Premier League musim ini pertandingan pertama kita Pastinya gue berharap kita bisa dapet tiga poin di kandang Dan ini juga jadi pertandingan debutnya Peter Cech buat kita di Premier League Jadi setelah bertahun-tahun dia main buat Chelsea akhirnya sekarang main buat kita Dan crossing sekarang masih bisa ditahan Adian tadi dan sekarang ini Wildback sekarang punya sempatan Kosong banget lapangan belakangnya West Ham Wildback masih lari coba Wildback, aduh masih bersil di block sama Okbona tadi dan corner buat kita First corner of the match Ozil pasti yang bakal ngambil kayak kiri Tengah Deflected kayaknya tadi, sundulan Wildback dan ngasilin corner kedua buat kita Ramsey disana masih gagal, bola balik ke Ozil di sisi kiri Itu touch yang jelek banget tadi gue maksudnya mau Langsung crossing ke tengah lagi tapi gagal sekarang ada Mark Noble Anjir larinya dah Bahkan Ramsey aja gak bisa ngejar dan di akhirnya cut inside Ganti flank ke sebelah sana dan gawat Untungnya masih Bisa ditahan check tadi dan dia Wildback Coba shooting, masih bisa di block lagi sama Adian Menang jauh ke depan dan Yep Itu ada di akhir bawah pertama sekarang Aduh salah passing lagi Ya Puan Sam juga kalau lu liat itu ada Alex Song Di midfield mereka bener-bener kuat banget dan ini dia akhir dari bawah pertama Skor sementara masih 0-0 kita masih belum bisa nyetak goal pembuka kita di Premier League musim ini Jadi semoga goal block 2 nanti bisa Dia akhirnya goal block 2 Chambers Kokelan tadi masih gagal tapi ada Wildback sekarang Wildback coba lewatin back-back mereka masih gagal lewatin Awan Viltano tadi Satu back terakhir yang harus dia lewatin dan shooting langsung dari Mark Noble Yang berhasil di block sama Calum Chambers tadi Yep Deflected buat corner West Ham Payat yang ambil corner Amal Viltano Coba shooting tadi masih ke block pemain sendiri Dan kita gak bisa keluarin bol dari box kita Bahkan Lagi-lagi shooting jarak jauh dari Amal Viltano kali ini Untungnya masih off target Cek udah out of position tadi itu parah banget Dan gue bakal ganti Berapa pemain Udah menit-menit Krusial ini Gue bakal Masukin Giroud Wall cut Dan juga Kazorla Buat gantiin Kokelan Yap dan ini dia kita dapat free kick Dipas di depan kotak penalti West Ham Menit ke 70 Pastinya Sanchez yang bakal ngambil free kick ini Dan ini dia feature baru dari Viva Vanishing Spray Lihat Cutscencenya Yap itu dia Sip-sip Oke free kick sekarang Alexis Sanchez Mostinya bagus banget ini Yap Sanchez Yes Goal Itu dia goal pertama kita dan luar biasa banget Free kick dari Alexis Sanchez barusan Perfect free kick itu dan What a goal Itu goal pembukaan yang memang luar biasa banget Goal dari free kick Alexis Sanchez dan Dengan 19 menit lagi apakah West Ham bisa Nyaman kedudukan Kita lihat lagi replaynya Perfect banget itu di Lautin tengah antara dua pemain West Ham Sebenernya gak kencang tapi akurasinya luar biasa bagus Lihat itu diantara kepala Moses sama Payet dan Pastinya Adrian gak bakal nyampe ke ujung sana Karena itu di pojok banget Dan agak bawah pula Nice goal by Alexis Sanchez Dia lah pemain pertama kita yang nyata goal di Premier League musim ini Nice goal Goal langsung ngerti jadi balance Gak attacking lagi karena udah sisa tinggal 15 menit dan Kita harus tahan Moses sekarang berhasil lawatin Kak Zorla tadi Model Tano Aswell Nice ada ballerine Lali ke Peter Cek anjir anjir Cek anjir Anjir Coach Helny Aduh Konyol banget goal ini sumpah Aduh Nacau dah Peter cek ngapain Coach Helny ngapain coba disundang balik ke cek Goal gampang banget tadi buat Andy Carroll Aduh Parah dah Cuman 6 menit mereka berhasil nyamanin dudukan Tai Tai Sisa Dikit lagi di babak kedua Parah itu goal konjol banget sih harusnya gak Goal gila itu All cut lebar ke Oxlade Chamberlain Coba nyari Giroud Tapi sayangnya masih ada Adrian tadi Sanchez sekarang di flank kiri Coba cut inside Masih Sanchez shooting Aduh Masih pas Lurus ke Adrian Jury time kita udah masuk sekarang Maksudnya kita kehilangan 2 point gede gede goal callnya bangke Coach Helny yang main disayap Kita all auto attack Tapi berhasil dibuang tadi masih ada Montreal Surla Montreal lagi Coba Coach Helny Aduh Yap dan itu dia Full time whistle Jadi kita Ilang 2 point di pertanyaan pembukaan ini Gara-gara goal konyol Apun tadi goal pembuka kita Bener-bener goal bagus banget dari Sanchez Tapi sayangnya harus disamain sama Carol tadi jadi satu sama dan Kita gagal Metek 3 point di kandang Aduh kacau kacau Yup moving on Kita bakal lanjut training minggu ini While back pastinya Terus Terus juga Chamberlain Beat your man Dan Sanchez bakal buat Latih minggu ini Terus Ozil Dan yang terakhir Dan yang terakhir adalah pastinya Balerine Dia lima kemain yang malah kita latih minggu ini Kita lihat hasilnya C, A, B, C, F Balerine paling jelek Dan Oster Chamberlain Dapet A Bagus banget B buat Sanchez Dan C buat About while back sama Ozil Kita advance Langsung ke pertandingan Kedua kita Di episode kali ini Dan juga di Premier League Kita schedule Ntar sekat malah kita urus Dan kita cek kalendernya Kita bakal main hari Jumat nanti lawan Liverpool Jadi ini gua bakal pake second team Away ke Selvus Park Awan Crystal Palace Kita sekarang ada di posisi 13 Gari-gari kita cuma berhasil imbang Di pertandingan pertama tadi Yup Kita bakal pake jersey Wih gila jersey Terusnya sih bagus banget sumpah Kita bakal pake jersey away kita Ini dia team yang bakal gua pake Pastinya cek bakal tuh gua masukin Posisi penjaga gawang Iyap Dalarin Kosiani Mertesaker Sanchez juga kayaknya fit Jadi oke buat dimainin Gua bakal bawa Campbell Azul juga bakal gua bawa Chamberlain pastinya Jirut juga gua bakal bawa Yap jadi kita bakal mainin Azul aja Jadi kita pake 2 central attacking mid Ada Santi Cazorla sama Masud Azul Dan strikernya adalah Wildback Dia pertandingan kedua kita di Musim Ini Dan juga di episode ini Lawan Crystal Palace Tim yang lagi-lagi Sama kayak West Ham Tim amat tengah Yang bisa ngejutin Karena mereka punya Khususnya Signing terbaru mereka Yohan Kabay Dari PSG Main yang berkelas banget Dan Pastinya bisa ngerepotin Midfield kita Kabay Dan pasing-pasing Luar biasanya Ya Kapten kita Per Mothersucker Ya kita lihat Ternyata Kabay Nomain Malah ada Mila Yanina sama MacArthur Strikernya Wickham Terus ada Bola Asi Panchen Yap itu dia tim mereka Dan Yohan Kabay Gak dimasukin ke Starting Lineup mereka Di Bench Jadi mungkin ntar bakal masuk Dan di Lineup kita Gak terlalu beda jauh sebenernya Sama First Team Cuman Beda beberapa aja Khusus striker Sebenernya gue masih bener-bener gak biasa banget sama world classnya Viva 16 Karena menurut gue masih bener-bener susah banget Dibanding Viva 16 itu masih jauh banget Dan gue adaptasinya lumayan lama sebenernya Jadi gue bener-bener Minta maaf karena Karinemot ini kayaknya Rada Lama gitu Uploadnya Karena gue bener-bener Tiap hari nyoba buat Sebanyak-banyaknya Main Viva Paling gak Jadi gue biar kebiasa Jadi Bakal lebih slow Karinemot ini Dan pasti ntar kalo misalnya gue udah bener-bener kebiasa Di world class pastinya Gue bakal lebih sering upload video Dan itu tadi kesempatan pertama dari Palace Lawan sundulan bola sih Tapi untungnya masih off target Tipis banget Yap Tipis banget di kanan Gawang cek tadi Dan kita bener-bener diserang terus sama Palace Lagi-lagi crossing Pancen tadi sundulannya Untung masih over the bar Konyol Wickham ke Chungyong Aduh Anjir kan Konyol dah On goal itu mah Gila Gila Padahal cek udah Bagus banget savenya Tapi Koshy Elni Ngaco Koshy Elni nabrak Aduh Gila-gila Bener aja bro On goal Koshy Elni Anjir Minus tadi goalnya di 1-0 Jadi buat Palace Menit ke-22 Bener-bener start yang Kurang ideal sebenernya buat kita Kalo udah ketinggalan satu ini tuh susah banget Gila mereka pasti mainnya kayak langsung Super duper defensif Dozil coba over the top ke Sanchez Gak asil duper Sanchez tadi Coba Masuk ke dalam Sanchez Masih Sanchez shooting Aduh Masih bisa di block tadi sama Back Palace Dan kita dapet corner tapi Kasurlah Coba sundul Mereka back Waduh safe Sempatan tadi buat kita sebenernya Masih gagal Alexis ke Ozil Nanti Kazzurla di atas Saring kosong Kita liat Ada wall catch sekarang Coba crossing Tempestul di block Sama Yannick Bolasy Dan Kita dapet corner lagi Kazzurla yang bakal ngambil corner ini Ada Ozil disana Masih gagal Kazzurla lagi balik Crossing lagi Dan Naik jauh banget ke depan Sekarang ada Ozil Ozil coba crossing Ada wall back disana Tapi berhasil di block Dibuang sama Delaney Dan kita dapet corner lagi Aduh Ramsi gak nyampe Dan akhirnya kebuang percuma Corner itu jadi throw in buat Palace Crossing Crossing ke dalam Ada bola si Backhill Anjir Tiang bro Sumpah Hoki nya sih Gila Ketinggalan 2-0 Halftime Udah gak ada harapan Yup Akhirnya halftime Dan Kita ketinggalan 1-0 Masih tadi dari on goal nya Loren Kocielni On goal konyol Dan Dia bawa kedua Langsung aja Bola kita Walket Terima kasih Walket Maka tengah ada Ramzi Ozil Over the top Ramzi Ramzi Yes Satu sama Aaron Ramzi tadi Kerjasama sama Ozil Di Sisi kiri Dan akhirnya berhasil Walaupun itu sebenernya Rada aneh goal nya Kita lihat lagi ya Ramzi ke Ozil terus over the top Dan Dua back nya Palace tabrakan tadi Tuh Dan kita akhirnya Dapet Space bener-bener kosong Dan Ramzi bisa nyetak goal Speroni pastinya gak bisa dijangkau Itu di Pinggir banget Tendangan Pelan dari Ramzi Tapi terarah Dan itu dia Goal pertamanya di musim ini Aaron Ramzi Thank you very much Satu sama Nice banget Kalau kita bisa nyetak goal lagi Bagus Karena ini masih awal-awal Bobak kedua Nice Sanchez Rasanya lembut bola Ada Gibbs sekarang Lumpan ke Ramzi Nyetak goal kita Balerin True ball Ke Santi Cazorla Tapi First touch nya Jelek banget tadi Walcat Ke Walbeck Masih Walcat Yahat di goal check Masih Walcat Shooting kali kiri Pelan banget tadi Pas ke Pelukan Speroni Dan Ngobo gak ganti Berapa pemain Dalam main capek Chamberlain Wilshere bakal masuk Dan Campbell juga Buat gantiin Walcat Di sisi kanan Tiga pemain langsung Gue masukin sekaligus Bola sih Umpan ke Wickham Berhasil lewatin atu back Untungnya masih ada Chamberlain lah Mana foul nya udah Dan Tidak 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 Lepas Tidak 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 Berlutut di luar lapangan Corner buat mereka 15 menit lagi waktu normal Hasil dibuang tadi Dan juga balik ke Palace lagi Bolanya Kabai Kabai udah masuk tuh Mark Arthur Nice Bersih banget tuh tackle-nya Dan well back Tapi lagi-lagi first touch-nya Masih jelak banget Joe Radley Johan Kabai Anjir Sumpah itu bagus banget goalnya Aduh Beneran kan gue bilang apa Kabai bahaya banget Gila Sumpah itu bagus banget goalnya Liat Kabai dari kanan First touch Crossing dan Liat Belain bener-bener gak ada Ada harapan sumpah Buat jagain Karena itu umpannya bener-bener Perfect banget Pass Dan check bakal gak gerak Tai-tai Sumpah 21 Udah bener-bener di ujung banget lagi Udah Well back sekarang ke wheelchair Aduh Finan shot masih bisa ditahan Smeroni Sampai jumpa di ujung banget lagi Gila Cuma kartu kuning Buat Lee Chung-Yong Kita punya satu kesempatan terakhir Ayo Sanchez Crossing ke Sanchez Aduh berhasil dibuang Masih ada Coach Yelny sekarang Coba Aduh Dan itu dia akhir dari Pertandingan kedua kita Dan lagi-lagi kita gagal menang Bahkan kita harus kalah Di Salahur Spark Kandang Palace Kalah 2-1 Goal pertama mereka tadi On goal Coach Yelny Dan goal kedua Bener-bener bagus banget Goal dari Campbell Tapi assistnya itu luar biasa Dari Johan Kabay Parah sumpah Dan goal kita tadi Dicetak sama Aaron Ramsey Aduh Gawat dua pertandingan awalnya Delek banget sumpah Cuma satu point Dari dua pertandingan Lawannya juga padahal Lawan tim tim 8 tengah Gila gimana terlawan tim 8 atas sumpah Kita mau advance aja Kalau gitu Kayaknya Cukup Pastinya dua pertandingan Premisode yang gue bakal bikin Di series ini Dan Episode selanjutnya Pastinya ada pertandingan Oliverful dan juga Ada satu pertandingan lagi Ntar di Premier League Jadi jangan lupa buat Nonton Episode selanjutnya Pastinya tunggu aja Dan itu aja buat episode kali ini Ini lu bisa lihat Kelas main sementara Premier League Kita masih ada di posisi 16 Sebelak banget Ada dua pertandingan awal Dan Suansi di Positif Wanted Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Dan jangan lupa like Subscribe dan I'll see you in the next one Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax